Pahlawan Gurun Jilid 29. Chi In Hang mengedipi Kok Hem Hai sambil menggeleng. Ia cukup kenal watak Seng Sute yang berangasan. Ia khawatir Kok Hem Hai terus labrak kedua orang itu, maka cepat memberi isyarat agar bersabar. Habis itu In Hang baru bicara, bukan maksud kami suka ikut campur urusan orang lain, soalnya suasana sekarang sedang kacau, kami tidak enak membawa orang asing ke dalam kampung. Sebab itulah kami harus tanya lebih jelas. Apa barangkali kalian punya kenalan di Koh Siong Cun rupanya busu yang satu lagi menjadi tidak sabar, tiba-tiba ia membentak? Jika kalian tidak mau memberi toboleh persetan, buat apa banyak cincong? Baiklah, silahkan saja kalian pergi, sahut Chi In Hang. Hektometer, enak saja kau bicara mendadak busu kedua yang berjenggot membentak. Berbareng dari atas kuda ia terus menghantam batok kepala Chi In Hang. Bahkan busu yang lain dengan cepat juga lantes menyabet Kok Hem Hai dengan pecutnya. Chi In Hang menjadi murka, balasnya membentak, sebenarnya seaku tidak mau membunuh kau, tapi kau sendiri yang cari mampus berbareng telapak tangan kanan memutar suatu lingkaran, dengan membawa suara menderu yang keras, segera ia lancarkan serangan maut dari Tian Lui Kang yang lihai. Chi In Hang mengira dengan Tian Lui Kang sedikitnya akan membuat busu mongol itu terluka parah. Handai kata tidak mampus, tak terduga ketika tenaga pukulan kedua orang kebentur, terdengar suara belang yang keras, busu mongol itu mencelak dari kudanya, sebaliknya Chi In Hang sendiri pun tergetar mundur dua tiga tindak. Belum lagi ia berdiri tegak, sekonyong-konyong ia merasa didorong pula oleh suatu tenaga yang kuat, tanpa tertahan ia mundur lagi tiga tindak. Dan baru saja ia terkejut, lagi ia terdorong oleh tenaga kuat yang serupa dan kembali ia mundur tiga tindak, habis itu baru dapat berdiri dengan baik. Padahal busu mongol itu hanya melontarkan sekali pukulan saja dan Chi In Hang berturut-turut harus mundur tiga kali, keruan kejutnya tidak kepalang. Ia tidak tahu bahwa busu mongol itu pun tidak kurang kejutnya setelah mencelak dari kudanya dan dada terasa seperti digodam dengan keras. Kiranya busu mongol berjenggot itu bernama Ulitu, dia adalah murid pertama Lyong Syang Hoa Tong, kok su negeri mongol. Ilmu kebanggaan Lyong Syang Hoa Tong disebut Lyong Syang Sinkeng, ilmu sakti naga gajah, tenaga ilmu pukulan ini sangat hebat dan seluruhnya meliputi sembilan gelombang tenaga. Sekali memukul, maka tenaga pukulan menjadi laksana gelombang samudera yang mendampar, damparan gelombang yang satu lebih dasyat daripada yang lain. Tapi Ulitu baru mencapai satu pukulan tiga gelombang tenaga saja, sebab itu masih kalah kuat daripada Tian Lui Kang Chi In Hong. Kawan Ulitu itu bernama Abul, terhitung jago kedua daripada ke-18 kemah emas. Kini ia pun sudah bergebrak dengan Kok Hem Hai. Sekali keluarkan Tian Lui Kangnya, dengan kuat Hem Hai pegang ujung pecut lawan sambil membentak, turun. Benar juga, Abul lantas berjumpalitan terberosot dari kudanya. Akan tetap Kok Hem Hai ternyata tidak mendapatkan keuntungan. Kiranya Abul terkenal sebagai jago gulat mongol nomor satu meski kedudukannya terhitung nomor dua di antara ke-18 jago kemah emas. Sebelum kakinya menempel tanah, lebih dulu menggunakan gaya guleng bokto, elang lapar menyambar kelinci, dari atas siatubruk ke bawah untuk menangkap ubun kepala Kok Hem Hai. Sambil mendak ke bawah, segera Kok Hem Hai menyikut pula sehingga tulang iga Abul kena disikut, tulang iganya kontan patah sebatang, sebaliknya Kok Hem Hai juga kena dibanting terjungkal dengan cukup keras. Waktu Hem Hai dapat meloncat bangun lagi, pada saat yang sama Chi In Hang juga telah berdiri. Tegak. Di sebelah sana Ulitu dan Abul telah berdiri sejajar, keduanya membentak berbareng dalam bahasa Mongol, Hang Leong Hok Hao, taklukan Raga Tundukan Harimau. Tapi di pihak lain Chi In Hang dan Kok Hem Hai juga memutar sebelah tangan masing-masing membentak, Lewi Tian Kau Hang. Hang Leong Hok Hao adalah suatu jurus pukulan yang paling dasyat dalam Leong Xiang Xin Kang, serupa pukulan maut Lewi Tian Kau Hang dalam Tian Lui Kang. Begitulah kedua pihak sama-sama mengeluarkan kepandaian masing-masing yang paling hebat, maka terdengarlah suar belang yang keras, debu pasir bertebaran. Ulitu dan Abul berdua terlempar pergi beberapa meter jauhnya dan terguling-guling di atas tanah baru kemudian dapat berdiri kembali. Sebaliknya Chi In Hang dan Kok Hem Hai juga tergetar mundur sembilan langkah. Kalau dinilai dengan sendirinya kedua busu Mongol itu yang kecundang, maka Ulitu menyadari ketemu lawan tangguh, kalau bertempur lagi tentu lebih banyak celaka daripada selamatnya, cepat ia memberi isyarat kepada Abul, kedua terus mencemplak ke atas kuda dan melarikan diri. Setelah mengadu pukulan dasyat dan ternyata kedua orang Mongol itu masih mampu mencemplak ke atas kudanya dan kabur, diam-diam Chi In Hang juga terkejut dan tidak berani sembarangan mengejar. Dalam sekejap saja kedua busu Mongol itu sudah lenyap dari pandangan. Lihai juga kedua orang Mongol itu, kata Hem Hai. Su Heng, kau tidak apa-apa bukan? Ya, setelah mereka menahan pukulan Lui Tian Kau Hang kita, rasanya mereka pun sudah kapok, cuma saja Han Lung Hiong mungkin tak dapat menandingi mereka berdua, kata Chi In Hang. Barulah Kok Hem Hai ingat bahwa tempat tujuan kedua busu Mongol itu adalah Koh Xiong Chun, tak perlu ditanya lagi tentu kedua busu Mongol itu mempunyai maksud jahat terhadap Loh Han Chiang. Maka cepat ia berkata pula, benar, marilah kita menyusul ke Koh Xiong Chun untuk melabrak mereka lagi. Sudah tentu Chi In Hang juga sudah memikirkan hal ini, cuma dia merasa ragu-ragu karena ada persoalan perjodohan yang dikemukakan gurunya itu. Namun akhirnya ia ambil keputusan betapapun harus membantu sesama kaum perjuangan, apalagi Loh Han Chiang adalah ayah Le Taiwi yang menjadi sahabatnya. Segera ia berkata, baiklah, mari kita menyusul ke sana dengan memotong jalan melalui jalan kecil. Apakah Su Heng tidak khawatir ditahan Loh Lung Hiong nanti Hem Hai mengolok-olok dengan tertawa. Hak kekatnya aku pun belum pernah bertemu dengan dia, ujar Chi In Hang. Ku pikir untuk sementara ini kita tak perlu perkenalkan diri kita, setiba di sana nanti kita bertindak menurut keadaan saja. Setelah sepakat, segera mereka berangkat menuju Koh Xiong Chun, setiba di sana sudah lewat tengah malam. Waktu Chi In Hang mendengarkan dengan cermat, sayup-sayup terdengar di arah barat laut sana ada suara beradunya senjata. Dugaan Su Heng memang tidak salah, tentu kedua orang Mongol itu sudah bergebrak dengan Loh Lung Hiong, kata Hem Hai. Segera mereka berlari ke jurusan datangnya suara itu dengan ginkang masing-masing. Koh Xiong Chun memang sesuai dengan namanya, perkampungan itu terletak di tengah hutan Siong, Cemara, yang rimbun. Meski malam ini cahaya bulan cukup terang, namun di dalam hutan Cemara itu hanya remang tampak bayangan rumah di sana-sini. Diam-diam Chi In Hang bergirang, suasana begini paling cocok bagi orang keluar malam. Ia pikir nanti kalau kedua orang Mongol itu dapat dibereskan, segera tinggalkan perkampungan itu tanpa diketahui oleh Loh Han Chiang. Rukaan Chi In Hang memang bagus, tapi perubahan keadaan sungguh sama sekali di luar dugaan. Ketika mereka memasuki hutan Cemara itu, keadaan remang dan sukar membedakan kawan atau lawan. Cuma dari suaranya Kok Hem Hai dapat mendengar bahwa yang sedang bertempur itu agaknya terdiri dari lima orang. Mereka menjadi heran mengenai jumlah orang itu, padahal keluarga Loh cuma terdiri dari ayah dan anak, sedang busu Mongol juga cuma dua orang, lalu siapa lagi yang seorang itu? Dalam pada itu terdengarlah suara orang tua serak sedang membentak, siapa kalian, mengapa tanpa sebab kalian melakukan serangan kepada kami? Chi In Hang menduga yang bicara itu tentu Loh Han Chiang adanya. Segera ia percepat langkahnya. Memburu ke depan. Benar juga, sebelum Chi In Hang berdua sampai di tempat pertempuran, terdengarlah busu Mongol yang bernama Ulitu itu sedang berkata, Baik, akan ku jelaskan agar kalian tidak mati penasaran. Kami diperintahkan oleh Kok Su Kerajaan Kim untuk memenggal kepalamu. Nah, Loh Han Chiang, kau sudah tahu dosamu tidak? Karena mengaku jagoan dari Kerajaan Kim, dengan sendirinya Ulitu bicara dalam bahasa Nuchen, yakni suku bangsa negeri Kim. Bahasa Nuchen yang dia ucapkan ternyata jauh lebih fasik daripada bahasa Han, namun bagi pendengaran Chi In Hang masih dapat dibedakan logik Mongolnya yang kaku itu. Akan tetapi Loh Han Chiang tidak tahu bahwa kedua busu negeri Kim ini adalah palsu, disangkanya apa yang diucapkan tadi memang benar. Maka dengan gusar Loh Han Chiang balas membentak, apa dosaku yang Tian Lui sendiri berhianat? Menjual kawan untuk kejayaan sendiri, menindas rakyat sebangsanya dan mengekor pada musuh, dia yang benar-benar berdosa yang tak dapat diampuni. Bangsa tua, ajalmu sudah di depan mata, masih berani sembarangan omong, bentak busu Mongol lain yang bernama Abul. Coba jawab pertanyaanku, putramu adalah perwira di dalam pasukan pemberontak bukan? Benar, aku merasa bangga mempunyai seorang putra demikian, jawab Han Chiang. Hektometer, perbuatan anakmu sudah cukup membuat kau dihukum mati, sekarang kau berani pula menerima putranya Tu Pek Seng. Apakah kau tidak tahu bahwa segenap keluarga Tu Pek Seng adalah buronan kerajaan Jengek Abul? Sementara itu Loh Han Chiang berdua sudah berada di dekat tempat pertempuran itu, ia menjadi terkejut mendengar kata itu. Pikirnya, yang dimaksudkan bangsat ini apakah bukan Tu Leong? Mengapa Tu Leong bisa tinggal di tempat Loh Lung Hiong? Dengan memusatkan pandangannya, Loh Han Chiang melihat ketiga orang yang bertempur melawan kedua busu Mongol itu terdiri dari seorang laki-laki tua berjengut panjang, seorang lagi perempuan muda berkuncir dua dan seorang lain lagi adalah Tu Leong. Cepat ia membisiki Heim Hai, kejadian ini rada aneh, coba kita ikuti dulu perkembangan selanjutnya, segera mereka panjat ke atas sebatang pohon besar dan mengikuti pertempuran sengit itu dari atas. Dalam pada itu terdengar Tu Leong sedang bicara, Paman Loh tak perlu banyak bicara dengan mereka, biar Siaw Tit membereskan mereka saja. Hektometer, apa kepandayanmu, berani kau omong besar jengek ulitu? Keruan Loh Han Chiang berdua tambah heran. Dengan suara pelahan Kok Hem Hai berkata kepadanya, peristiwa ini benar-benar aneh. Jelas Tu Leong adalah agen rahasia pihak Mongol, mengapa mendadak berubah menjadi sahabat Loh Lung Hiong dan menjadi pahlawan di sini? Aku benar-benar tidak percaya akan perubahan haluan secepat ini? Aku pun tidak percaya, coba kita ikuti dan waspada, Saud In Hong. Kedua orang sama-sama menyiapkan sebuah kimchi piau, senjata rahasia metu uang, untuk menjaga segala kemungkinan bila Tu Leong berbuat licik terhadap Loh Han Chiang dan anak perempuannya. Di luar dugaan, Keir Tu Leong bertempur melawan busu Mongol itu ternyata tidak kenal ampun dan mendekati Keir mengadu jiwa. Bahkan seringkali Tu Leong membantu Loh Han Chiang dan anak perempuannya bila mana mereka terserang oleh kedua musuh itu. Chi In Hong cukup kenal kepandayan Tu Leong, ia yakin Tu Leong pasti sukar melawan gabungan kedua busu Mongol itu, apalagi hendak mengalahkannya. Maka ia pikir dalam hal ini tentu ada permainan sandiwara, terang kedua busu Mongol itu sengaja mengalah. Segera In Hong mengisiki Hem Hai akan pikirannya itu, kok Hem Hai dapat menyetujui pendapat In Hong dapat menyetujui pendapat In Hong itu, tapi mereka menjadi sebah sulit, waktu itu Tu Leong sedang menempur kedua busu Mongol, jika mereka melompat turun untuk melabrak Tu Leong tentu akan menimbulkan salah paham Loh Han Chiang. Syukurlah pada waktu itu terdengar Ulitu sedang berseru, lihai juga kau bocah ini, biarlah malam ini kami mengalah padamu, lain kali kami pasti akan memberi hajaran setimpal padamu. Ia bicara dengan napas terengah, habis itu bersama Abu Lantas putar tubuh dan melarikan diri. Sebagai jago silat pilihan, sudah tentu Chi In Hong dan Kok Hem Hai dapat melihat kelakuan Ulitu yang pura-pura bernapas terengah itu. Dalam pada itu terdengar Tu Leong sedang membentak dengan tertawa bangga, Hektometer, kalian baru kenal keliayanku sekarang? Mau lari kemana kalian habis itu tampaknya ia hendak mengejar musuh. Tapi Loh Han Chiang yang sudah tua dan kehabisan tenaga itu keburu mencegahnya, Tu Hyantit, biarkan saja, tak perlu mengejar mereka. Saat itu Ulitu sedang berlari lewat di bawah pohon tempat sembunyi Chi In Hong dan Kok Hem Hai. Segera In Hong memberi tanda kepada Kok Hem Hai, berbareng mereka lantas melompat turun, sekaligus mereka melancarkan pukulan Lui Tian Kau Hang secara mendadak, karena tidak terduga, seketika Ulitu dan Abul merasakan membanjirnya arus tenaga yang maha kuat, konta kedua orang terguling-guling ke bawah lereng laksana bola. Siapa itu bentak Tu Leong, berbareng pedangnya lantas menabas. Tapi seketika ia pun merasakan dorongan arus tenaga yang dasyat, tanpa ampun ia pun jatuh terjungkal. Maksud Tu Leong sebenarnya hendak menolong Ulitu berdua, tak terduga ia sendiri malah kecundang. Dan setelah jatuh terguling segera ia pun sadar siapakah yang datang ini. Dalam pada itu Lohan Chiang dan anak perempuannya menjadi terkejut, lekas-lekas mereka membangunkan Tu Leong, dengan suara lantang Lohan Chiang lantas menegur, kawan dari kalangan mana yang datang ini. Mengapa tanpa bicara lantas menpukul? Loh Lung Hiong, engkau telah tertipu oleh keparat ini, sebenarnya mereka adalah suatu komplotan, kata Kok Hem Hai. Apa katamu bentak Lohan Chiang dengan gusar DN kejut? Sudah tentu ia tidak percaya apa yang dikatakan Kok Hem Hai, apalagi sudah jelas Tu Leong tadi berdiri di pihaknya dan melabrak kedua musuh. Jangan percaya ocehannya, Loh Lung Hiong, seru Tu Leong sesudah berdiri kembali. Tu Leong, apakah perlu kami membongkar guci wasiatmu jengek Chi In Hong? Sebaiknya kau mengaku terus terang saja kepada Loh Lung Hiong bila mana kau tidak ingin merasakan kelihayanku. Keruan Tu Leong menjadi takut, betapapun ia tidak sanggup melawan Chi In Hong dan Kok Hem Hai, maka tanpa pikir lagi segera ia putar tubuh dan melarikan diri. Tu To Ako. Tu To Ako seru nona lo sambil ikut berlari, berlari menyusul Tu Leong. Lohan Chiang menjadi besar, bentaknya pula, kalian mau mencelakai Tu Kong Chu, lebih dulu hadapi goloku ini berbareng ia terus membabat dengan goloknya untuk merintangi Chi In Hong berdua yang bermaksud mengejar Tu Leong. Dengan sendirinya Chi In Hong berdua serba susah. Terpaksa In Hong menangkis tabasan golok orang dengan pedangnya, lalu berseru, Loh Lung Hiong, kau telah tertipu oleh Tu Leong. Engkau sudah lama mengasingkan diri di pegunungan sunyi, mungkin kau tidak tahu bagaimana tingkah laku Tu Leong yang sesungguhnya? Untuk sejenak Lohan Chiang menjadi ragu-ragu, Akhirnya ia berkata, bukankah Tu Leong adalah putra Tu Tai Hiap, Tu Pek Seng yang terkenal sebagai pahlawan bangsa. Kalian ini siapa? Berani kau mengolok-olok Tu Kong Chu di hadapanku? Memang betul Tu Tai Hiap adalah pahlawan besar, cuma sayang putranya ternyata pengecut, dia tidak membalas sakit hati kematian ayahnya yang diketahui dibunuh oleh Yang Tian Lui, sebaliknya dia malah menjual ternaga kepada musuh, demikian Chi In Hang berusaha menjelaskan. Bahwasannya tadi Tu Leong membantu Loh Lung Hiong, hal ini hanya bermain sandiwara belaka sebagaimana terbukti dia terus menyerang kami ketika kami hantam roboh kedua tartar tadi, terus terang aku pun menyangsikan asal-usul kalian yang belum ku kenal, jengek Lohon Chiang. Baik, jika Loh Lung Hiong tidak percaya kepada omongan kami, tiada gunanya kami banyak bicara lagi, ujar Chi In Hang. Mengenai diri Tu Leong, untuk mencari keterangan sejelasnya rasanya engkau boleh tanya kepada putramu sendiri. Lohon Chiang menjadi tercengang, tanyanya kemudian, sebenarnya kau siapa? Kau kenal putraku? Akan tetapi setelah mengucapkan kata-kata tadi Chi In Hang lantas melangkah pergi bersama Kok Hem Hai. Pertanyaan Lohon Chiang itu didengarnya, namun dia tidak menjawabnya. Setelah keluar dari hutan cemara itu, dengan tertawa Kok Hem Hai berkata, Nonala itu tampaknya telah kena terpikat oleh Tu Leong. Sesungguhnya aku justru berharap Nonala menemukan jodoh yang sesuai, cuma sayang Tu Leong adalah bangsat yang berhati binatang, bila Nonala mendapatkan dia rasanya kurang cocok, kata In Hang. Melihat gelagatnya, aku menjadi sangsi jangan-jangan perbuatan Tu Leong ini menyerupai apa yang pernah kulakukan dahulu, ujar Kok Hem Hai dengan tertawa. Dahulu aku pernah membantu Ayah Giam Wan mengalahkan Tin Lam Jit Hao, sesungguhnya tujuanku adalah untuk merebut hati Ayah Giam Wan saja agar ia menerima lamaranku. Cuma saja maksud tujuan Tu Leong sekarang sudah tentu lain lagi daripadaku, tentu dia ada rencana keji. Ker Tu Leong memikat wanita memang juga lihai, kabarnya bakal istri Beng Cu kita dahulu juga hampir terpikat olehnya. Tiba-tiba hati Chi In Hang tergerak, serunya, wah, celaka ada apa tanyalah Hem Hai. Mungkin rencana Tu Leong ini tidak untuk menjerat anak perempuan Lo Han Chiang saja, akan tetapi bermaksud mengorek rahasia pasukan pergerakan mengingat putra Lo Han Chiang adalah perwira dalam pasukan tersebut. Pendapat Su Heng cukup beralasan, tapi orang tua itu tidak mau percaya omongan kita, care bagaimana kita harus bertindak, Chi In Hang merenung sejenak, lalu berkata, yang harus dikhawatirkan adalah soal pengkhianatan Tu Leong belum lagi diketahui oleh Lo Taiwi, maka jalan Sabtunya sekarang marilah kita lekas berangkat ke tempat Liu Tong Tian, dari sana kita dapat minta dia mengirim seorang utusan untuk memberitahukan hal ini kepada Lo Taiwi di Sukah Cheng. Sambil bicara tanpa terasa kedua orang telah meninggalkan Pak Bong San dan berada di jalan besar tiba-tiba dari depan tampak datang dua penunggang kuda dengan cepat. Waktu Kok Hem Hai memandang ke depan, ia menjadi terkejut dan lantas membentak, kalian berdua bangsat ini mau berbuat apa datang ke sini berbareng itu ia lantas menghantam dengan Tian Lui Kang. Agaknya kedua penunggang kuda itu pun keget demi melihat Kok Hem Hai, cepat mereka putar kuda mereka dan lari ke arah yang tak menentu. Lari kedua kuda itu sangat cepat sehingga pukulan Kok Hem Hai tadi tidak mencapai sasarannya, hanya dalam sekejap saja kedua orang itu sudah kabur jauh. Siapakah kedua orang itu tanya In Hong? Kedua orang itu adalah dua di antara Tin Lem Jit Hao, yang satu adalah kepalanya, bernama Toan Tiam Jong, dan seorang lagi adalah Sutenya, Chai Hao Uci Jing San, si hari mau bersayap, tutur Kok Hem Hai. Aneh, untuk apa jauh-jauh mereka datang dari Tin Lem ke utara sini kata Chi In Hong? Dapat dipastikan mereka bermaksud jahat, cuma sayang kita ada tugas penting, tiada waktu mengejar mereka, ujar Hem Hai. Dalam hati ia pikir jangan-jangan Tin Lem Jit Hao U juga telah menempuh jalan sesat sebagaimana arah yang diambil Tu Liyong. Begitulah mereka melanjutkan perjalanan ke tempat Liu Tong Tian tanpa rintangan apa-apa lagi. Setiba di sana Liu Tong Tian sendiri menyambut kedatangan mereka. Sayang Chi Heng datang rada terlambat, jika datang lebih cepat tiga hari yang lalu dapat berjumpa dengan Nona Beng, kata Liu Tong Tian. Hah, jadi Beng Tai Hiapayah beranak pernah berkunjung ke sini In Hang menegas dengan Girang. Ya, bahkan ada pula Li Beng Cu beserta Nona N.I.O., tutur Liu Tong Tian. Beberapa hari ini keadaan di sini ramai, sungguh aku sangat mengharapkan kedatangan kalian. Sesudah berada di dalam dan berduduk, lalu Kok Hem Hai bertanya tentang Yang Tian Lui. Keparat Shi yang itu sudah memberi jawaban padaku, tutur Liu Tong Tian. Dia mengirim sepucuk surat padaku dan mengundang aku ke Tai Toh untuk menemuinya. Padahal Beng Tai Hiap. Dan Li Beng Cu datang ke sini dengan maksud menjebak Yang Tian Lui di sini, tak taunya dia malah menginginkan kita masuk perangkapnya. Lalu kau akan pergi ke sana tidak tanya Chi In Hong. Kalau tidak masuk sarang harimau, dari mana bisa mendapatkan anak harimau, ujar Liu Tong Tian. Kau tidak takut kepada perangkap yang dia pasang. Hem Hai bertanya. Aku sudah berunding dengan Li Beng Cu, jawab Liu Tong Tian. Bahwasannya Yang Tian Lui yang licik itu tidak mau datang ke sini dengan menempuh bahaya memang sudah kita duga. Tapi dia mengundang aku menemuinya, apakah ini berarti dia sudah tahu pendirianku di pihak Gikun? Inilah yang sukar dipastikan. Besar kemungkinan dia menaruh curiga saja dan ingin mencoba diriku. Karenanya aku pun ikuti saja tipu muslihatnya dan akan pergi ke sana menemuinya, bagaimana pendapat Li Beng Cu tanya In Hong? Semula Li Beng Cu juga menguatirkan keselamatanku, tutur Liu Tong Tian. Tapi setelah aku menyatakan takatku untuk menghadapi resiko apapun, akhirnya Li Beng Cu dan Beng Tai Hiap setuju juga. Bahkan Li Beng Cu siap untuk datang juga ke Tai Toh. Beliau adalah pucuk pimpinan kita, mana boleh menempuh bahaya sendiri ujar Chi In Hong. Aku pun berkata begitu, tapi Li Beng Cu menyatakan kalau aku berani menyerempet bahaya, mengapa beliau tidak kata Liu Tong Tian. Kemudian barulah aku mengetahui bahwa kepergian Li Beng Cu ke Tai Toh tidak melulu hendak Yang Tian Lui saja, tapi beliau hendak menemui pula Li Beng Cu dari Kepang Utara untuk berunding kera bagaimana mengadakan perlawanan terhadap Tihak Kim. Li Beng Beng Cu saat ini berada di cabang markas Kepang di Tai Toh. Beng Cu kita ini sungguh gagah berani dan banyak pula tipu akalnya, ujar Chi In Hong. Lantas bagaimana dengan Beng Tai Hiap? Aku tahu kau tentu terkenang ke Pat Nona Beng, kata Tong Tian dengan tertawa. Mereka ayah beranak juga akan pergi ke Tai Toh, hanya saja akan berangkat terlambat sedikit, sebab Beng Tai Hiap masih perlu kembali ke Long Siasan untuk menyelesaikan sedikit urusan. Kemudian mereka berunding lebih jauh tentang kera bagaimana berangkat ke Tai Toh, kota reja negeri Kim. Karena Chi In Hong pernah tinggal 2-3 tahun di sana, supaya tidak dikenal, Liu Tong Tian telah memberi obat rias muka agar Chi In Hong menyamar, Liu Tong Tian telah memberikan obat rias yang sama pula kepada Li Su Lam. Adapun wajah Kok Hem Hai memangnya sudah jelek, tentu tiada orang yang mengenalnya. Begitulah Chi In Hong lantas merias mukanya menjadi wajah prajurit biasa yang tidak menarik, waktu ia becermin, ia hampir-hampir tidak kenal dengan wajah sendiri. Karena Yang Tian Lui memberi waktu agar menemuinya sebelum pertengahan bulan yang akan datang, maka mereka cukup waktu untuk pergi ke Tai Toh dan dapat mengatur siasat seperlunya di sana. Terutama mereka dapat mencari kabar kepada Kek Pang dan Cui Tinsan tentang Loh Hiang Ting dan Ting Chin apakah kedua orang itu sudah berada di Tai Toh. Selain itu, kita masih harus waspadat terhadap seorang musuh lain, ujar In Hong. Siapa maksudmu? Tanya Liu Tong Tian. Tu Liong, kakak Tu Hong, kata In Hong. Aku pun sudah tahu bahwa dia adalah agen rahasia musuh, kata Liu Tong Tian dengan tertawa. Bukankah aku pun berada di long siasan ketika Li Beng Chu membongkar kedoknya waktu itu? Cuma dia tidak tahu akan seluk-beluk diriku karena kehadiranku waktu itu adalah membantu Tun Ih Chiu. Yang harus kita waspadai adalah suatu muslihat keji yang sedang dilakukannya sekarang ini, kata In Hong pula. Lalu ia pun menceritakan apa yang dilihatnya di Pak Bong San serta pendapatnya akan muslihat keji yang mungkin diatur oleh Tu Liong itu. Sungguh keji bangsat itu, cacai Liu Tong Tian. Baiklah, segera ku kirim orang untuk memberitahukan Lo Taiwi di Sukah Cheng. Setelah ambil keputusan, besok pagainya mereka bertiga lantas berangkat bersama ke Tai Toh. Pada saat yang sama ternyata Li Sulem dan Nye Owan berdua juga sedang berada dalam perjalanan menuju ibi kota kerajaan Kim itu. Setelah mengalami banyak suka duka selama berpisah, perjalanan mereka sekarang berlangsung dengan penuh kasih mesra yang tak terperikan. Suatu hari sampailah mereka di wilayah Bit Itkoan, suatu kota kabupaten terletak ratusan li di selatan ibu kota kerajaan Kim. Sedang berjalan, tiba-tiba debu mengepul di depan, suatu pasukan berkuda sedang mendatangi sehingga orang di tengah jalan sama menyingkir. Waktu Li Sulem mengamat-amati lebih teliti, dilihatnya bagian depan dan belakang pasukan itu adalah prajurit berkuda Kim, sedangkan suatu barisan kecil di bagian tengah ternyata berseragam prajurit Mongol. Ini pun belum aneh, Yang aneh adalah beberapa orang penting dalam barisan Mongol itu, yang menunggang kuda tinggi besar di tengah itu ternyata bukan lain daripada Mufali Komandan Sine Ong, Batalion Sayap Sakti, yang terkenal dalam pasukan Mongol. Sedang di kanan-kiri Mufali adalah Hulitu dan Abul, kedua jago kemah emas. Yang rada di belakang Mufali adalah seorang hwasyo besar dengan wajah merah bercahaya. Melihat tempat Mufali di tengah barisan Mongol tuh pantasnya dia adalah pucuk pimpinan dari pasukan itu, akan tetapi ada lagi seorang perwira Mongol yang bercampur di tengah pasukan yang mula-mula tidak diperhatikan oleh Li Sulem, tapi kemudian ia menjadi terkejut setelah mengenalinya. Siapakah perwira yang mengejutkan ini? Kiranya tak lain tak bukan adalah pangeran keempat kerajaan Mongol, Dulai adanya. Mufali adalah panglima Mongol, kedudukannya dengan sendirinya sangat tinggi, tapi kalau dibandingkan Dulai yang pernah menjabat mangku bumi waktu ayah bagindanya wafat, tentu saja pangkat kedua orang selisih sangat jauh. Tapi sekarang Mufali menunggang kuda tinggi besar dan diiring di bagian tengah, sebaliknya Dulai berseragam perwira rendahan dan mencampurkan diri di belakang barisan, terang Dulai sengaja menyamar sebagai pengiring Mufali, hal ini sungguh terlalu aneh dan menarik bagi Li Sulem. Li Sulem dan N.I.O.Wan menyamar sebagai suami istri petani, mereka mengira Dulai dan Mufali tentu pangling kepada mereka maka mereka lantas ikut menyingkir ke tepi jalan bersama orang banyak. Tiba-tiba terdengar Mufali bersuara heran, lalu menoleh dan entah bicara apa dengan Hwasyo besar tadi. Habis itu mendadak si Hwasyo melontarkan suatu pukulan jauh ke arah Li Sulem. Seketika Li Sulem merasa didorong oleh suatu tenaga maha dasyat, tanpa kuasa ia menyelonong ke depan beberapa langkah baru dapat menahan diri lagi. Kalau Li Sulem cuma hampir jatuh saja, tapi orang-orang lain di jalanan itu menjadi korban, terdengar jerit ngeri beberapa kali, beberapa orang di belakang Li Sulem telah roboh dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah, tampaknya sudah dinasa. Sungguh hebat ilmu Sakti Hoa Tong, pantas bergelar jago nomor satu di dunia ini. Sungguh mengagumkan demikian terdengar seorang perwi rakim memberi pujian. Mungkin perwi rakim itu mengirap pukulan Hwasyo itu hanya sekedar menghalau orang-orang yang berkerungun di tepi jalan, maka tidak menaruh perhatian terhadap Li Sulem yang menjadi sasaran serangan itu, barisan itu pun dalam sekejap saja sudah lalu. Diam-diam Li Sulem mengerahkan tenaga dalam untuk mengatur pernafasan dan menghilangkan rasa sesak akibat tenaga pukulan si Hwasyo tadi. Kau tidak apa-apa bukan? Tanya Nye Oan. Tidak apa-apa, sahut Li Sulem. Li hai sekali Hwasyo tadi. Perwi rakim tadi memanggilnya Hoa Tong, mungkin sekali adalah kok su-mongol Li Ong Siang Hoa Tong, ujaran Nye Oan. Ketika di Mongol dulu Li Sulem tiada kesempatan bertemu dengan Li Ong Siang Hoa Tong, cuma ia pernah mencoba kepandaian beberapa murid Hoa Tong yang menjadi jago kemah emas jengiskan, maka ia cukup kenal ilmu silat aliran mereka. Mungkin Duai dan Mufali telah mengenali kau, maka sengaja suruh Li Ong Siang Hoa Tong menyerang kau, kata Nye Oan pula dengan khawatir. Melihat gelagat, terang mereka pun hendak menuju ke Taito. Besar kemungkinan cocok dengan dugaanmu, sahut Li Sulem. Cuma kita pun pantang mundur. Betapapun kita harus tetap menuju ke Taito. Dalam pada itu suasana di tepi jalan tadi sedang ribut karena jatuhnya korban akibat pukulan si Hwasyo tadi. Ada yang menangis ada yang mencaci makiakan kebuasan orang Mongol yang dianggap tiada ubahnya seperti orang Kim. Dari keterangan yang diperoleh Li Sulem dari beberapa orang yang berkerungun di situ, diketahui bahwa tersiar berita di kota Raja Kim dan sekitarnya bahwa antara pihak Kim dan Mongol sedang diadakan perundingan perdamaian, bahkan katanya pihak Kim yang minta berdamai. Karena itu hari ini penduduk setempat beramai ingin melihat utusan pihak Mongol yang tiba itu, tak terduga malah terjadi bencana seperti tadi. Li Sulem menceritakan kabar yang diperoleh itu kepada An Yewan, lalu kedua orang itu melanjutkan perjalanan ke Taito. Suasana di ibu kota Kim itu sangat meriah, di berbagai tempat dipajang dengan macam-macam gapura dan pertunjukan untuk menyambut kedatangan utusan Mongol, rakyat yang datang menonton keramaian itu berjubel, maka Li Sulem berdua dengan aman dapat memasuki kota Raja itu dengan aman. Setiba di dalam kota, segera Li Sulem berdua menuju ke markas cabang Kepang. Dengan girang pimpinan cabang Kepang yang bernama Loh Kan Loh menyambut kedatangan Li Sulem itu. Cuitin San yang sudah berada di situ juga ikut keluar menyambut. Cuitin San sudah kenal Li Sulem ketika di Long Siasan dahulu, maka ia merasa pangling kepada Li Sulem dalam keadaan menyamar itu. Tapi setelah Sulem membuka suara barulah Cuitin San yakin berhadapan dengan Seng Beng Cu yang asli. Kabarnya Liok Pang Cu kalian sudah tiba di Taitoh sini, tentu beliau berada di sini bukan tanya Sulem kepada Loh Kan Loh. Pang Cu atau ketua Kepang yang bernama Liok Kun Lun adalah tokoh persilatan terkenal, apalagi Kepang adalah serikat kaum pengemis, suatu organisasi masa yang terbesar. Kedatangan Li Sulem ke kota Raja Kim dengan menyerempet bahaya ini tujuannya juga ingin bertemu dengan Liok Kun Lun yang sudah lama dikaguminya, terutama ia ingin mengadakan kerjasama dengan pihak Kepang. Yang di samping dapat pula membantu Chi In Hang dan Kok Hem Hai membinasakan Yang Tian Lui. Loh Kan Lun adalah sutit, murid Keponakan, Liok Kun Lun, maka dengan terus terang ia menjawab, Su Siok memang sudah berada di sini, saat ini beliau sedang main catur dengan seorang Hon Lo Chiampo di taman belakang. Marilah kita ke taman di belakang untuk menjumpai beliau. Hon Lo Chiampo yang kau maksudkan itu apakah Hon Tai Hiap Hon Tai Wi yang tinggal di lokiang itu tanya Sulem. Benar, Hon Lo Chiampo datang ke sini bersama anak perempuannya pula, Sahut Lo Kan Luh. Sungguh kebetulan sekali, ujar Sulem dengan girang. Hon Lo Chiampo juga tokoh yang sudah lama aku kagumi. Hon Tai Wi adalah tokoh satu angkatan dengan Kok Peng, yang, Guruli Sulem. Sering Kok Peng yang membicarakan Hon Tai Wi dengan Sulem. Jago tua si Hon ini terkenal kaya di wilayah lokiang, tapi kota ini akhirnya jatuh ke pihak Mongol, terpaksa Hon Tai Wi mengungsi bersama anak perempuannya dan mondok di cabang Kepang di Taito. Begitulah Li Sulem ikut lo kan Luh ke taman belakang, dilihatnya seorang tua berbaju hijau sedang main catur bersama seorang laki-laki kekar setengah umur. Kero mereka bermain catur sungguh aneh sekali, boleh dikata belum pernah dilihat Li Sulem. Papan catur yang dipakai bukan ditaruh di muka kedua pemain, tapi digantung di dinding di depan sana. Di samping orang tua berbaju hijau ada pula seorang nona jelita. Li Sulem menaksir siotang tua tentu Hon Tai Wi adanya dan laki-laki kekar yang menjadi lawan caturnya adalah Ketokei Pang, Liu Kun Lun. Dari penjelasan lo kan Luh, ternyata dugaan Li Sulem tidak keliru, bahkan lo kan Luh menerangkan pula, nona yang berdiri di samping Hon Lo Chiampuo itu adalah anak perempuannya bernama Han Pwe Pwe, seorang pendekar jelita yang punya nama juga di dunia Kang Ou. Tampaknya permainan catur mereka sedang tegang, sementara jangan kau kejutkan mereka, ujar Sulem. Dalam pada itu terdengar Liu Kun Lun sedang berkata, Han Tao Siok, sekarang giliranmu terdengar Han Tai Wi bergelak tertawa, katanya, Liu Klote, permainanmu hari ini sungguh sangat garang, rasanya aku yang sudah tua ini tidak sanggup menangkis. Habis berkata, ia comot satu biji catur putih terus disambitkan ke papan catur yang tergantung di dinding sana. Blok, biji catur putih itu tepat hingga dan masuk di antara garis silang catur yang dituju. Perlu diterangkan bahwa catur yang dimaksudkan di sini disebut weiki yakni semacam permainan catur kuno yang biasanya cuma digemari di negeri Tiongkok dan Jepang, biji caturnya serupa bentuknya, terbagi dalam warna hitam putih, masing-masing terdiri dari 150 biji. Papan catur bergaris silang 17 dan kemudian dibaharui menjadi 19 garis silang. Kera bermainnya adalah kepung mengepung sehingga pihak lawan menghadapi jalan buntu dan tak berdaya yang berarti menyerah. Menurut posisi permainan kedua orang pada waktu itu, tempat yang dimainkan Han Tai Wi tadi adalah bertujuan merebut posisi pojok. Li Sulem terkejut melihat kera permainan catur yang aneh itu, ia pikir kera bercatur demikian bukan saja bertanding kepandayan catur, bahkan juga bertanding kepandayan menggunakan amgi, senjata rahasia. Hanto Asyok, pojok itu harus kupertahankan, terdengar Liu Kunlun berkata. Lalu ia pun mengambil satu biji hitam dan disambitkan ke garis silang yang dimaksudkan, tujuannya hendak merebut posisi pojok garis lintang. Maka terjadilah serang menyerang antara biji hitam dan putih itu. Setelah mengikuti permainan catur itu sejenak, diam-diam Li Sulem membatin, kekuatan catur kedua orang ini tampaknya selisih tidak banyak, kepandayan menggunakan amgi mereka pun sejajar. Cuma Liu Pangcu melulu memusatkan perhatiannya berebut posisi pojok dengan pihak lawan, sebaliknya melupakan bagian luar, akhirnya mungkin tidak akan kebobolan. Tiba-tiba terdengar si Nona Jelita tadi berkata, Ayah, babak ini mungkin engkau harus meneirah kepada Liu Pangcu. Masak ya ujar Han Taiwi dengan tersenyum. Li Sulem sendiri berpikir bila Han Taiwi mau taruh biji caturnya pada garis silang tengah, maka tujuh bagian dia pasti akan menangkan lawannya. Benar juga, segera tertampak Han Taiwi memungut satu biji putih, klok, dengan tepat ia sambitkan biji catur itu ke tengah papan dan tepat menklok pada garis tengah. Sebagai seorang penggemar catur, melihat langkah yang diambil Han Taiwi itu cocok benar dengan taksiannya, saking senangnya sampai ia berseru bagus. Liu Kunlun bergelak tertawa, Katanya, pemain memang seringkali lalai, aku memusatkan perhatian untuk berebut suatu tempat pojok dan lupa kepada bagian tengah. Babak ini sudah pasti aku kalah, tidak perlu diteruskan lagi. Lalu Han Taiwi berkata, Liu Kunlun, sungguh aku tidak tahu bahwa di dalam kepang kalian masih ada seorang ahli catur. Mengapa tidak katakan padaku sajak tadi nyata yang dia maksudkan adalah Li Sulem yang berseru memuji tadi? Dengan tertawa Liu Kanlun lantas perkenalkan mereka. Li Sulem memberi hormat kepada kedua orang tua itu, lalu berkata, Dari guruku sudah sering wampuan mendengar nama besar kedua Ciam Pua, sungguh beruntung hari ini dapat berjumpa di sini, kemudian ia pun memberitahukan nama gurunya, yaitu Kok Pengyang. Ah, kiranya kau adalah murid Kok Lauta, pantas punya kepandayan begini bagus, ujar Han Taiwi. Kemudian Han Taiwi menceritakan kejadian di masa lalu, ia pernah main catur bersama Kok Pengyang selama 10 hari sehingga lupa makan dan lupa tidur, akhirnya guru Li Sulem menang satu babak lebih banyak. Baru sekarang Li Sulem paham bahwa yang dipuji oleh Tan Taiwi tadi kiranya adalah soal kepandayan main catur. Sifat Han Taiwi memang rada aneh, rada eksentrik, terhadap orang yang kurang cocok dengan seleranya mungkin seharian takkan diajak bicara, tapi kalau cocok dengan hatinya, maka dia akan mengobrol tak hentinya. Bahkan ia lantas memberitahukan Li Sulem bahwa sebenarnya diantara dia dan Kok Pengyang malahan boleh dikata sudah terikat menjadi besan. Sebab anak perempuannya yaitu Han Pwe yang telah bertunangan dengan putri Koyak Hai dari Yang Chiu. Menantu kesayangan Han Lung Hiong adalah Kok Xiao Hiap. Kok Xiao Hang yang akhir-akhir ini namanya sangat menonjol di kalangan Kang Ou itu, demikian Liu Kun Lun menambahkan. Oh, hanya sekian saja Li Sulem mengiakan. Diam-diam ia merasa geliakan perbesanan yang dimaksudkan itu. Padahal antara Kok Pengyang dan Koyak Hai meski sama-sama si Kok, tapi keduanya terlahir dari nenek Mo Yang Yang jauh sekali angkatannya. Hanya saja nama baik Kok Yak Hai di dunia Kang Ou memang cukup terkenal dan tidak di bawah Kok Pengyang. Begitulah Han Pwe Eng, anak perempuan Han Taiwi yang berada di sebelahnya itu menjadi tersipu katanya, airh, ayah ini bagaimana sih, mengapa bicara melantur? Lito Ako tentu ada urusan penting yang hendak dibicarakan dengan Liu Pang Chu, mengapa ayah bicara urusan tetek bengek, ya, ya, penyakitku kembali kambuh lagi, ujar Han Taiwi dengan tertawa. Baiklah, silahkan kalian bicara yang lebih penting, sebentar lagi kita boleh mengobrol. Walaupun begitu kembali Han Taiwi menyimpang lagi ketika melihat N.Y.O.an, segera ia bertanya pula tentang diri si Nona. Maka Cui Tinsan yang perkenalkan N.Y.O.an kepadanya, ditambahkan bahwa Nona N.Y.O. adalah bakal istri Li Beng Chu. Keruan N.Y.O.an menjadi malu. Dengan girang Han Taiwi lantas berkata kepada anak perempuannya, Pwe Eng, kau harus banyak bergaul dengan Nona N.Y.O. ini, kalian sudah terhitung sesama anggota keluarga. Ai, ayah memang suka omong macam-macam saja, on melhon Pwe Eng. Lalu ia pun berkata kepada N.Y.O.an, N.Y.O. Cici, marilah kita bicara sendiri di samping sana, jangan dengarkan ocahan ayah. Han Taiwi tertawa terbahak, ditambahkannya, haha, anak perempuan memang suka malu kucing. Setelah mengetahui keadaan diri Han Pwe Eng, bagi N.Y.O.an persoalannya menjat lebih mantap. Maklumlah, asal usul Han Pwe Eng lebih bersekatan dengan dia, sama tiga berasal dari keluarga berada, maka setelah bicara sejenak, kedua Nona merasa sangat cocok sekali. Dalam pada itu Li Sulem juga lantas mengalihkan pokok pembicaraannya dengan Liok Kunlun dan menceritakan pengalamannya dalam perjalanannya. Kiranya di tengah jalan kau telah pergoki utusan Mongol, kata Liok Kunlun. Setahu kami, rombongan orang Mongol itu semuanya tinggal di dalam istana Yang Tianlui. Li Sulem menjadi khawatir, katanya, jika kok su dari Mongol itu pun tinggal di tempat Yang Tianlui, maka usaha Chi In Hang dan Kok Hem Hai untuk membereskan orang Shi yang itu rasanya akan mengalami kesulitan. Li Ong Siang Hoa Tong itu suka membual bahwa dia punya Li Ong Siang Sin Kang tiada tandingannya di dunia ini, kukira belum tentu demikian halnya, ujar Han Taiui. Li Ong Laute, jika kau bergabung dengan aku, kukira kita dapat menempur dia dengan sama dasyatnya. Han Toa Shok sudah lama bertirakat di rumah, nyatanya masih punya hasrat bertempur, sahut Li Ong Kunlun dengan tertawa. Bila mana ada kesempatan bertemu dengan Li Ong? Tung Siang Hoa Tong dengan senang hati aku akan mengikuti engkau untuk menempurnya. Soalnya bukan hasrat segala, kata Han Taiui. Dalam keadaan perang begini, meski aku tidak ingin tahu urusan di luar, tapi urusan di luar justru mencari perkara padaku. Tartar Mongol telah menghancurkan rumahku, apakah sekarang aku harus juri terhadap kok su Mongol itu? Bila kedua lociampu suka tampil ke muka, sungguh bagus sekali urusannya, kata Li Sulem dengan girang. Kami pun sudah mendapat kabar bahwa pihak kim minta berdamai kepada pihak Mongol, kata Li Ong Kunlun. Tapi para panglima perang Mongol kabarnya masih tetap akan mengerahkan pasukannya, untung Dulai setuju berdamai, makanya diputuskan untuk menerima permintaan damai pihak kim. Mungkin sekali lantaran wafatnya jengiskan, Dulai ingin menenteramkan dalam negeri sendiri dulu, habis itu baru memusatkan kekuatannya untuk menghadap luar. Dulai adalah putera paling pintar di antara keempat putera jengiskan, kedatangannya ke Taito sekarang ini tentu membawa musliat tertentu, kita harus waspada, ujar Han Taiui. Li Laute. Apakah kau tidak salah lihat? Benar-benar Dulai ikut datang? Pasti titkak salah, sahut Sulem. Waktu itu pun aku merasa heran mengapa Dulai perlu menyamar segala, tapi setelah dipikir sekarang, mungkin cocok dengan dugaan Han Lo Chiampua, Dulai merencanakan sesuatu musliat, dalam keadaan menyamar dia akan lebih mudah mengatur dan bertindak menurut keadaan. Tanpa terasa hari sudah maghrib, maka tempat bermalam Li Sulem lantas dibicarakan. Menurut Han Taiui, daripada tinggal di dalam markas Kepang itu, ada lebih baik Li Sulem tinggal di rumah Han Taiui saja, terutama untuk menghindari pengintaian musuh. Kiranya Han Taiui masih punya sisa harta, maka dia membeli sebuah rumah di ibu kota kerajaan Kim ini, rumah itu terletaj tidak jauh dari tempat Kepang. Li Sulem pikir kalau N.Y.O.Wan mendapatkan teman sebagai nonahon, hal ini tentu jauh lebih baik daripada tinggal di tempat Kepang. Maka dengan senang hati ia lantas menerima baik ajakan Han Taiui itu. Ternyata tujuan Han Taiui mengundang Li Sulem tinggal di rumahnya itu masih ada maksud lain lagi, yaitu bisa mencatur dengan Li Sulem. Memangnya untuk sementara waktu Li Sulem juga mesti menunggu berita tentang kedatangan C.I.N.Hong dan Kok Sam Hai, daripada keluyuran di luaran, dengan sukahati Sulem mengiringi Han Taiui mencatur di rumah. N.Y.O.Wan dan Han P.W.E.N. juga sangat cocok satu sama lain. Cuma P.W.E.N. adalah seorang nona yang suka bergerak, ia tidak dapat berdiam di dalam rumah seperti ayahnya. Pada suatu hari P.W.E.N. mengajak N.Y.O.Wan pesiar keluar, melancong di kota Raja Kim yang ramai itu. Memangnya N.Y.O.Wan sudah lama tinggal di pegunungan, sudah tentu ajakan itu sangat menarik baginya. Cuma ia pun khawatir kalau terjadi apa-apa, maka ia pikir mesti minta izin dulu kepada Lee Sulem. Mereka sedang asyik mencatur, mana mau perhatikan kita, ujar P.W.E.N. Kita keluar sebentar saja secara diam-diam, sepulang kita nanti mungkin permainan catur mereka belum tentu selesai. N.Y.O.Wan pikir dirinya dalam keadaan menyamar, rasanya juga tiada kenalan di kota Raja Kim ini sehingga tiada halangan buat melancong sebentar selagi Lee Sulem asyik mencatur dengan Hon Taiwi. Dan memang benar juga, Lee Sulem dan Hon Taiwi waktu itu sedang tenggelam dalam pertarung nasengit di atas papan catur mereka. Tanpa terasa hari sudah dekat petang, di luar dugaan, sampai saat itu Hon P.W.E.N. dan N.Y.O.Wan ternyata belum pulang. Setelah Lee Sulem dan Hon Taiwi selesai bercatur barulah mereka ingat akan kedua Nona yang tak tampak bayangannya sejak tadi. Waktu dicari di belakang dan ditanyakan tukang kebon dan tukang masak, ternyata mereka pun tidak tahu kemana perginya Nona majikan. Sulem menjadi khawatir, tapi Hon Taiwi coba menghiburnya, mungkin anak perempuanku mengajak Nona N.Y.O. pesiar keluar, ku kira takkan terjadi apa-apa, sebentar tentu mereka akan pulang. Walaupun demikian diam-diam ia pun merasa gelisah karena tidak menjaga Hon P.W.E.N. untuk keluar sampai hari sudah maghrib. Kemana perginya Hon P.W.E.N. dan N.Y.O.Wan waktu itu? Ketika N.Y.O.Wan ikut Hon P.W.E.N. sampai di pusat kota Raja Kim itu, ia benar-benar terpesona oleh keramaian kota dan bingung oleh lalu-lalangnya manusia yang berjubel. Kaum wanita di negeri Kim jauh lebih bebas daripada adat di wilayah Song Selatan yang kolot dan dikungkung di dalam rumah. Maka N.Y.O.Wan merasa senang dan lega karena di antara manusia yang lalu-lalang itu ternyata banyak sekali kaum wanitanya. Dengan penuh semangat, P.W.E.N. membawa N.Y.O.Wan pesiar ke sekeliling benteng keraton untuk melihat istana yang megah dan genting kacanya yang mengkilap itu. Kemudian dia ajaknya pula pesiar ke beberapa tempat tamasya yang terkenal di dalam kota. Sementara itu hari sudah jauh lewat lohor, kuatir dicara Eli Sulem, N.Y.O.Wan mengusulkan pulang saja. Namun hasrat Han P.W.E.N. ternyata belum meredah, ia mengajaknya pula pesiar ke suatu tempat yang disebut Tian Kiao, suatu tempat yang lazimnya disebut Alun, suatu lapangan yang luas dengan macam-macam tontonan dan orang berjualan, suatu pasar yang serba ada. Karena tertarik, N.Y.O.Wan tidak menolak ajakan itu. Setiba di tempat itu, benar juga N.Y.O.Wan menjadi sangat senang melihat ramainya pasar itu. Ia membeli beberapa benda pajangan, maksudnya akan dibawa pulang buat Li Sulem. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemereng yang ditabuh bertalu. Kiranya adalah ayah beranak perempuan sedang mengaman di sebelah sana, pengaman ilmu silat. Gemereng itu dibunyikan untuk menarik penonton. Dasar Han P.W.E.N. suka akan keramaian, setelah ikut berkerumun dan melihat sebentar, ia berkata kepada N.Y.O.Wan, Nona Cilik itu tampaknya ada sedikit kepandayan, rupawan pula, marilah kita melihat sebentar lagi. Sementara itu penonton sudah banyak berkerumun dan mengitari kalangan pengaman ilmu silat ayah beranak itu. Selagi N.Y.O.Wan dan P.W.E.N. hendak ikut berkerumun lebih dekat, tiba-tiba N.Y.O.Wan merasa seorang laki-laki menubruknya dari samping, karena tidak tersangka, dengan tepat N.Y.O.Wan keseruduk. Dengan gusar P.W.E.N. lantas mendamprat. Hai apakah kau jalan tidak pakai matu berbareng sebelah tangannya lantas mendorong? Tak terduga dari samping mendadak menyelonong seorang lagi dan menghadang di depan Han P.W.E.N. Dorongan P.W.E.N. tadi malah tertolak kembali oleh suatu tenaga yang kuat. Keruan P.W.E.N. terkejut tak terduga olehnya bahwa di tempat yang ramai ini bisa ditemukan seorang jago silat kelas tinggi. Pada saat yang bersamaan N.Y.O.Wan juga sempat melihat jelas siapa orang yang menumbuknya tadi. Sungguh kejut N.Y.O.Wan tak terkatakan demi mengenali orang itu. Kiranya orang itu bukan lain daripada Dulai, pangeranan Mongol yang berkuasa itu. Kini Dulai juga menyamar sebagai rakyat Kim umumnya. Dengan cengar-cengir Dulai lantas berkata, Selamat bertemu Nona N.Y.O.Wan, sungguh tidak nyana kita dapat berjumpa pula di sini. N.Y.O.Wan cukup cerdik juga, sesudah terkejut segera terpikir olehnya bahwa Dulai tentu ada maksud jahat terhadapnya, agar bisa selamat harus turun tangan lebih dahulu. Karena itu segera ia menggunakan Kim Najew Hoat, pundak Dulai lantas dicengkeramnya. Meski ilmu silat Dulai tidak setinggi N.Y.O.Wan, tapi kepandainya bergulat tergolong kelas 1 di kalangan jago gulat Mongol. Cepat ia mendak ke bawah, sebelah kaki lantas menjegal dan tangan lain berbalik hendak menangkap pergelangan tangan N.Y.O.Wan. Dengan sendirinya N.Y.O.Wan juga tidak gampang menyerah, segera ia memutar tubuh, telapak tangan juga lantas menarik, berat baju Dulai terobek sebagian, namun tulang pundak Dulai juga lupu tercengkeram. Nona N.Y.O.Wan, kata Dulai setelah mundur dua tindak, caramu terhadap kawan lama bukan kah rada kasar? Menyusul Dulai lantas memberi isyarat, seorang laki-laki lain lantas menyerang maju tanpa bicara N.Y.O.Wan terus melancarkan serangan berantai, namun orang itu dapat menangkisnya dengan mudah saja. Care bagaimana tuanku ingin bereskan budak liar ini, hamba tunggu perintah kata orang itu kepada Dulai dalam bahasa Mongol. Meski Nona N.Y.O.Wan kurang simpatik terhadap teman lama, tapi aku ingat hubungan baik di masa lalu maka boleh kau tangkap dia saja, tapi jangan melukainya, kata Dulai kemudian. Orang tadi mengiakan, sebelah tangannya lantas bergerak, dengan pelahan ia menolak ke depan, kontan N.Y.O.Wan merasakan dorongan tenaga yang sangat kuat hampir-hampir ia tidak sanggup bernapas. Ingin mengelak, tapi hampir segenap penjuru terkurung oleh tenaga pukulan lawan. Kemahiran N.Y.O.Wan sebenarnya adalah main senjata, dalam hal ini hanya beberapa jurus saja sudah kewalahan. Kiranya kedua lelaki teman Dulai ini adalah Hulitu dan Abul, kedua jago Mongol yang pernah dihajar oleh C.I.N.Hong dan Kok Hem Hai di Pak Bong San itu. Lawan N.Y.O.Wan sekarang adalah Hulitu dan lawan Han P.W.E.N. adalah Abul. Hulitu dan Abul adalah murid Liyong Siang Goatong. Liyong Siang Sin Kang mereka belum sanggup menandingi Tian Lui Kang C.I.N.Hong dan Kok Hem Hai, tapi kelebihan kalau digunakan menandingi N.Y.O.Wan dan P.W.E.N.G. Karena itu tidak seberapa lama N.Y.O.Wan berdua sudah terdesak. Para penonton yang mengerumuni pengaman silat tadi mula-mula merasa tertarik melihat dua nona berkelahi dengan dua lelaki kekar, tapi kemudian banyak yang tergetar jatuh oleh pukulan ulitu dan Abul yang dasyat itu, karena itu barulah para penonton itu merasa kapok, sebagian berteriak sambil lari menyingkir. Sekilas Han P.W.E.N. melihat tayah beranak pengaman silat tadi sedang berbenah alat perabotnya dan bermaksud menyingkir. Tergerak pikiran P.W.E.N. mendadak ia melompat ke sana dan tepat berdiri di sebelah nona pengaman tadi. Pinjam kedua batang golokmu ini nona cilik, kata Han P.W.E.N.G. Saat itu dua batang golok yang dipakai nona pengaman tadi belum lagi dimasukkan ke dalam peti, mak dengan sebat luar biasa P.W.E.N.G. terus samber kedua senjata itu menyusul golok itu lantas bekerja dan membacok ke arah Abul yang mengejar tiba. Keluarga Han terkenal dengan ilmu pedang kengsin kiam hoat meski Han P.W.E.N.G. kurang leluasa menggunakan golok, tapi golok digunakan sebagai pedang masih cukup liai, karena itu mau tak mau Abul meski berpikir dua kali sebelum menerjang maju lagi. Kesempatan itu segera digunakan oleh P.W.E.N.G. untuk berseru, N.C. Wan sambut golok ini berbareng ia terus lemparkan sebilah golok ke arah N.Y.O.W.E.N. dan dapat ditangkap oleh N.Y.O.W.E.N.G. dengan tepat. N.Y.O.W.E.N.G. memang mahir menggunakan golok maupun pedang, dengan senjata di tangan, segera ia keluarkan ilmu golok keluarga N.Y.O.W.E.N.G. yang terkenal, sinar golok kemiluan menyelubungi seluruh tubuhnya, begitu rapat pertahanannya sehingga angin pun tak menembus. Karena itu untuk sementara ulitu menjadi tak berdaya. N.C. Wan, kita pulang saja, tinggalkan mereka seruhan P.W.E.N.G. N.Y.O.W.E.N.G. tersadar, ia pikir memang betul seruhan P.W.E.N.G. itu, buat apa terlibat lebih lama di situ jika kalah atau menang toh tetap tidak menguntungkan pihaknya. Maka dengan pura-pura membacok dua kali segera ia bermaksud melarikan diri. Akan tetapi kepandaian lawan lebih kuat daripadanya, untuk meloloskan diri begitu S.J.A. tidaklah mudah. Terpaksa bertempur sambil lari. Tiba-tiba dari depan sana datang pula satu regu tentara Kim, seorang perwira lantas membentak untuk menghentikan keonaran itu. Rupanya regu tentara itu adalah pasukan patroli keamanan kota. Dulai lantas mendekati perwira Kim itu dan perkenalkan diri sebagai pengiring bufali. Selagi perwira Kim itu terkejut, tiba-tiba datang lagi empat busu mongol bersama seorang hwasyo gemuk. Melihat Dulai segera hwasyo dan keempat pengiringnya memberi hormat. Nyata hwasyo besar itu adalah Leong Siang Hoatong, kok su negeri mongol. Biarpun tidak kenal Dulai, perwira Kim itu ternyata tahu siapa si hwasyo besar itu. Maka tanpa tanya lagi segera ia perintahkan anak buahnya mengubi N.Y.O.an dan Hon P.W.E.eng. Tidak perlu kalian ikut campur, asalkan kedua budak itu tidak dapat lolos sudahlah cukup, nanti aku yang membekuk mereka, kata Dulai. Apa susahnya jika hendak menangkap kedua budak itu, kalian mundur semua ujar Leong Siang Hoatong. Ulitu dan Abul Tau Seng Guru akan menggunakan Leong Siang Keng yang dasyat, maka cepat mereka menyingkir ke tinggir. Waktu Leong Siang Hoatong memukulkan sebelah tangan dari jauh, dengan tepat tenaga pukulannya dapat mencapai tubuh Hon P.W.E.eng dan N.Y.O.an yang waktu itu berada belasan meter jauhnya. Leong Siang Keng yang diakinkan Leong Siang Hoatong sudah mencapai tingkat sempurna, begitu hebat sehingga dapat dikuasai sesuka hatinya, maka tenaga pukulannya itu pun kena pada sasarannya secara pas saja, N.Y.O.an berdua hanya merasa badan kaku kesemutan, lalu jatuh terkulai tanpa terluka, hanya saja tidak berkutik lagi. Segera Dulai perintahkan dua busu agar membawa N.Y.O.an dan P.W.E.eng pulang ke istana Yang Tianlui dan supaya diperlakukan dengan sopan. Setiba di tempat kediaman Yang Tianlui, dengan cengar-cengir Dulai berlagak minta maaf kepada N.Y.O.an, katanya, jangan khawatir, Nona N.Y.O.an, Li Sulem dan aku adalah saudara angkat, tentu aku akan perlakukan kau dengan baik. Bahkan aku dapat sampai di sini mendadak ia cabut tusuk kunda yang dipakai N.Y.O.an. Keruan N.Y.O.an berteriak terkejut. Namun Dulai sudah lantas menyambung dengan tertawa, jangan khawatir, maksudku jika kau sanksi, biarlah aku mengundang pula saudara Li ke sini untuk menemui kau.